Intro Hasil pertanian Juventus Vestbolnya skor 1-1 Juventus laki-laki terpeleset di pertanian Gioneta ke-33 seri A 2021-2022 Menjamu bolonya di alias Stadium Turin, si Miatua hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1 Bolonya berhasil mencetak gol terlebih dahulu melalui Marco Arnautovic Di masa injury time, di saat Vlavic sukses menyamakan kedudukan sehingga Juventus tak jadi kalah di laka ini Berstatus sebagai tuan rumah, Juve mencoba untuk tampil menekan Mereka mencoba untuk mengejar gol cepat di laka ini Namun, bolonya tampil disipin di laka ini Mereka bertahan dengan rapat dan sukses untuk membatasi ruang gerak para pemain Juventus di laka ini Sepanjang babak pertama, Juve melepaskan 8 tembakan ke gawang bolonya Namun tak ada satupun yang tepas sasaran Di sisi lain, bolonya berhasil 4 kali mengacam gawang Juventus Namun, hanya satu tembakan mereka yang tepat sasaran Jual beli serangan terus terjadi pada babak pertama Namun, skor 0-0 bertahan hingga turun minum Memasuki babak kedua, baik Juve dan bolonya mencoba untuk meningkatkan intensitas serangan mereka Dalam 5 menit, kedua tim sama-sama membuat peluang yang berbahaya Namun, kebuntuan Cialias Sadium Turin pecah pada menit ke-52 Berawal dari umpan terobosan Sariano, Marco Arnautovic berhasil lolos dari jembatan offset Dan melewati adangan sesni dan mencoblaskan bola ke gawang kosong Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan bolonya Dalam posisi tertinggal, Juve kembali mengejut serangan mereka Masih Milano Allegri ingin timnya untuk lebih agresif dalam menyerang Juve yang terus membebar diri gawang bolonya Mendapatkan tendangan bebas saat Sao Mauro menjatuhkan Alvaro Morata dekat kotak penalti Wasit pada awalnya tetap melanjutkan laga Namun, Farah meminta untuk mengamati insiden tersebut Dari insiden tersebut, Sao Mauro mendapatkan kartu merah Dikarenakan melakukan pelanggaran yang dianggap menggagalkan peluang hampir gol Drama berlanjut setelah Wasit memberikan kartu kuning kedua untuk Gary Medel Yang dianggap melakukan protes berlebihan kepada Wasit Alhasil, pertandingan dilanjutkan dengan 9 pemain Juve tak diberi penalti Dikarenakan pelanggar terjadi di luar kotak penalti Sehingga mereka hanya diberi tendangan bebas Dusan Flavik yang dipercaya menjadi Algojo Gagal untuk memanfaatkan peluang emas tersebut Di sisa pertandingan, Juve mencoba memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka Masih Milano Allegri memasukkan Moinskin untuk menambah curugedar mereka Namun bolonya bertahan dengan rapat dengan 9 pemain yang tersisa Setelah membangunnya mencetak gol di masa injury time Berawal di tendangan overhead dari Alvaro Morata Bola berhasil disambar oleh Tanuka Dusan Flavik Skor berubah menjadi 1-1 di laga ini Juve masih mencoba untuk mencetak gol kedua di laga tersebut Namun, hingga masa injury time berakhir Skor 1-1 tetap bertahan Berkat tambah 1 poin ini Juve tetahan di peringkat 4 kelas meseri Adilan raihan 63 poin Sementara tambah 1 poin Membuat bolonya tetahan di peringkat ke-13 Carlo Ancelotti Juventus Luka Modric bakal pensiun di Real Madrid Manager Real Madrid Carlo Ancelotti Mengomentai rumor Luka Modric pindah ke Juventus Ia memasukkan rumor itu tidak akan jadi kenyataan di musim paras nanti Modric merupakan pemain kunci Real Madrid pada musim ini Meski usianya sudah tua Ia masih menghadirkan kualitas cilini tengah LRL Kontrak Modric bersama Real Madrid akan habis pada musim paras nanti Alhasil, banyak rumor yang bermunculan Jika nekan ia belum menyepakati kontrak baru dan raksasa Spanyol tersebut Terbaru, Juventus dilaporkan meminati Luka Modric Mereka dilaporkan akan mencoba mengamalkan jasa sang gelendang pada musim paras nanti Ancelotti memberikan tanggapan yang santai ketika ditanya apakah Modric bakal pindah ke Juve atau tidak pada musim depan Ia meyakini bahwa rumor itu tak akan menjadi kenyataan dikarenka sang gelendang akan tutup karir di Real Madrid Modric akan mengakhiri karirnya di Real Madrid dan ini merupakan keinginan klub dan juga Luka Ucap Ancelotti yang dikutip dari Sport Mall Kalau Ancelotti pribadi mengaku tak resah dengan kondisi perpajahan kontrak Modric yang belum kunjung menemui kata sepakat Ia yakin hanya masalah waktu sebelum sang gelendang menyepakati kontrak baru di Barnabeyu Saya yakin tidak akan ada masalah berarti dalam perpajahan kontraknya nanti Ujar Ancelotti Meski usianya sudah uzur, namun Luka Modric masih menunjukkan performa yang impresif Musim ini ia turun di 37 pertanian bersama Real Madrid Dan sekes mengemasi kagul dan sembilan asis untuk Los Blancos Man of the Match Juventus Vaisbolona Dusan Vlaovic Dusan Vlaovic terpilih menjadi Man of the Match pertanian Juventus Vaisbolona Salah striker punya peran yang besar untuk menjadi pembeda di laga ini Dini hari tadi, Juve menjamu bolonya di alias Sadiem Turin Pertandingan ini digelar untuk genota ke-33 seri A pada musim ini Di partai ini, Juve sebenarnya nyaris kalah Dikan akan bolonya berhasil mencetak gol dahulu pada awal babak pertama Namun di masa injury time, Juventus berhasil lolos dari kekalahan setelah mereka menyamakan kedudukan Susan Vlaovic terpilih menjadi Man of the Match pada laga ini Mengapa demikian? Simak ulasan selengkapnya Terpilihnya Dusan Vlaovic sebagai Man of the Match terlepas dari statusnya sebagai pencetak gol bagi Juventus Pada saat itu, Juve sudah mulai despair dalam menyerang Bolonya yang bermain dengan sembilan pemain memarkis seluruh armada mereka di depan gawang Berawal dari percobaan overhead kick dari Alvaro Morata yang gagal mengenai sasaran Mula berhasil disambar oleh tandukan dusan Vlaovic sehingga berbuah menjadi gol yang menyelamatkan Juve dari kekalahan Vlaovic juga terpilih menjadi Man of the Match di pertandingan ini berkat statusnya yang ciamik Sepanjang laga, ia total membuat tujuh tembakan ke gawang bolonya Jumlah ini paling banyak di antara seluruh pemain yang bertanding di laga ini Ia juga membuat satu percobaan dribble dan memenangkan dua duel udara Performa kompliknya membuat ia layak meraih 3 poin di laga ini Juve akan kembali di acang seri A pada tengah pekan nanti Sehingga tua dijatuhkan akan menghadapi Sassuolo di lanjutan seri A Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!